Salam sejahtera Malaysia, donyot nadi suara rakyat bergema di channel ini Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share Kita mulakan berita menarik hari ini Salam sejahtera Malaysia, donyot nadi suara rakyat bergema di channel ini Saya nak bagi satu ulasan tentang kenyataan baru daripada Muhyiddin Yassin Nah, ternyataan baru daripada Muhyiddin Yassin Yang saya rasa, ini rasa-rasanya lah Yang saya rasa masih lagi mahu untuk cuba-cuba jadi Perdana Menteri kali kedua Rakyat mau, Muhyiddin jadi Perdana Menteri untuk kali kedua Ingat lagi saya ada artikel daripada berita yang saya sudah lupa dari mana itu Waktu itu dikatakan dalam sebulan tiga kali tergagam Betul lah, betul lah, betul lah Betul lah, kalau aku maukan lagi rakyat balik Jadi, tuan-tuan kumpulnya dihormati sekalian Muhyiddin kata, Muhyiddin mendakwa Kerajaan Perpaduan retak menanti belah Kenapa lah Kalau Kerajaan Perpaduan retak menanti belah Kalaupun UMNO keluar daripada Kerajaan Kenapa? Muhyiddin boleh jadi Perdana Menteri kah? Hadiah wang boleh jadi Perdana Menteri kah? Perikatan Nasional boleh jadi Kerajaan kah? Ingat Muhyiddin mungkin lupa Sudah ada orang yang keluar Beri soalan Secara terbuka kepada Perdana Menteri Datuk Sianwar Saya mau tanya saja Sebenarnya Bersatu kah? Atau Yang terbukti sudah berpecah belah Ini bersatu lah Sudah enam keluar Satu adun Sudah tujuh Jadi, siapa yang teruk sebenarnya sekarang ini? Kerajaan Ataupun bersatu Muhyiddin patut untuk Cerminu Apa pendapatan Tuan dan perempuan Siapa yang Yang sudah retak Bersatu Kerajaan Perpaduan kah? Ini berkenaan dengan Tita adun Muhyiddin dakwa Kerajaan Perpaduan Retak menanti belah Kerajaan Perpaduan Kerajaan Perpaduan Kerajaan Perpaduan Pada ketika ini Sedang retak menanti belah Susulan berbalahan Pemimpin Pakatan Harapan Dan Barisan Nasional Mengenai Tita adendum Presiden Parti Bersatu Bersatu itu mendakwa Kerajaan Peraduan Menteri Datuk Sianwar Ibrahim Dalam isu itu Jelas Satuan Mereka Politik ada Saji Juga yang Pura Artikel Sajuk berita itu Kata Kadang tunjuk Kunun-kunun Ada perbalahan Tapi sebenarnya Tidak Jangan pula Muhyiddin Terperangkap Dengan permainan Politik Jadi Kata Muhyiddin Setakat ini Dikatakan 5 ke 6 Menteri Sudah buat Kenyataan Mengenai perkara ini Tapi bila Tanya Perdana Menteri Kata Tak tahu Dan enggan calon Memanglah Takkan Tersudah Ibrahim Kata tahu Ini bukan Urusan Perdana Menteri Ini bukan Urusan Perdana Menteri Kalau Jadi Ini urusan Makam Maka Urusan-urusan Pihak-pihak tertentu Jangan kacau Perdana Menteri Datuk Sianwaribah Yang buat kerja Dia Jangan kacau Dan satu lagi Kalau 5 ke 6 Menteri Sudah buat Keterataan Jadi kenapa Ada apa Apa sebenarnya Kalau 5 ke 6 Menteri Ini Buat keputusan Untuk Letak jawatan pun Atau tarik Diri daripada Kerajaan Perpaduan pun Zahid Hamidi Mahu Zahid Mahu Dan kalau Orang ini Letak jawatan pun Ini keputusan Diri daripada Amnur Keluar dari Peradaan Perpaduan Zahid Berani Untuk Keluar dari Peradaan Perpaduan Dan Bersahat Ataupun Bergerak Sendiri Berani Menurut Isham Jalil Menurut Isham Jalil Yang Dia Apa Menurut Isham Jalil Yang Saya ada nampak Dia live dimana Facebook atau TikTok Dia bagi Satu data Satu Amnur Kalau saya Salah Amnur bukan Makin kuat Sekarang Makin Makin tak kuat Jadi kalau Amnur Daripada Pekerajaan Perpaduan Apa yang Saya heran Kenapa Muhyiddin Syok Sangat Tengok Kerajaan Ini Bakal Berbelah Kenapa Syok Sangat Kenapa Ada lagi Langkah-langkah Ini Soalan Dan Muhyiddin Masih Berusaha Untuk Jadi Perdana Menteri Masalahnya Pas Muhyiddin Jadi Perdana Menteri Kan Pas Pun Sudah Yaitu MP Terengganu 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 Sekarang Perdana Perdana Gagal Pada Hemat Saya Kalaupun Retak Menanti Belah Tidak Datangkan Datangkan Apa-Apapun Datangkan Apa-Apapun Keuntungan Kepada Perikatan Nasional Tidak Saya ingat lagi Waktu Perdana Menteri Baru Angkat Sumpah Perdana Menteri Malaysia Waktu itu Bukan Main Lagi Tau Hadia Ong Pun Kata Bila-bila Masa Boleh Tumpang Lepas itu Satu Demi Satu Kenyataan Demi Kenyataan Ini Tumpang Dan sebagainya Sampailah Tumpang Tumpang Lagi Yang Yang Terus Kerajaan Sekarang Ini Makin Kuat Makin Makin Kuat Makin Kuat Makin Kuat Apa Buktinya Makin Kuat Buktinya Mudah Saja Ada Enam Orang Daripada Bersatu Yang Ambil Keputusan Itu Kepimpinan Pakai Selangor Bukti Itu Bukti Yang Paling Kuku Bahwa Kerajaan Makin Kuat Secara Politiknya Dan Bukankah Bukti Yang Paling Kuku Bukti Bukti Sebenarnya Adalah Yang Letak Menanti Belah Bukti Apa Coba Tanya Bukti Buktinya Senang Sama Ada Enam MP Bersatu Yang Sudah Pun Buat Keputusan Secara Terbuka Untuk Sokong Perdana Menteri Datuk Sian Waribahim Apalagi Untuk Cuba Memujuk Menakutkankah Mengubahim Tahulah Itu Dalam Kerungan Semua Tapi Apa Yang Diorang Buat Diorang Berpatah Tidak Mereka Tetap Dengan Pendirian Untuk Kepimpinan Datuk Sian Waribahim Apalagi Bukti Yang Kamu Mau Dan Nanti Suara Rakyat Bergembar Di channel Ini Jangan Lupa Untuk Tekan Butang Subscribe Like Dan Jumpa Lagi Bye Bye Salam Sejahtera Malaysia Denyut Nanti Suara Rakyat Bergembar Di channel Ini Tengku Zafrul Tengku Zafrul Akhirnya Buat Kejutan Tengku Zafrul Akhirnya Buat Kejutan Dia Meletak Jawatan Sebagai Benda Hari Dia Juga Secara Terang Terangan Tanpa Rasa Segan Silu Menyatakan Kelemahan Kelemahan Yang Ada Dalam Amno Kerana Itu Ada Kawan Bertanya Ini Kawan Lagi Ramailah Kawan PM Saya Whatsapp Saya Terbaru Ini Kerana Tengku Zafrul Diberi Tengku Zafrul Diberi Peranan Baru Di Luar Amno Dan BN Ini Diterbitkan Di BH Online 21 April Hari Ini Bekas Bendari Agung Amno Itu Tengku Datuk Sri Zafrul Kini Diberi Mandat Baru Untuk Menyusun Strategi Dan Melakukan Sesuatu Dari Segi Luar Terangka Amno Dan Barisan Nasional Kerana Berita Ini Kawan Saya Tanya Tengku Zafrul Masih Releven Bersama Dengan Amno Bagaimana Kalau Tengku Zafrul Keluar Dari Amno Parti Mana Yang Dia Boleh Masuk Yang Sesuai Dengan Dia Adakah Dia Boleh Masuk PKR Adakah Dia Boleh Masuk Amanah Adakah Dia Boleh Masuk DAP Oke Cadangan Saya Cadangan Saya Kalau Sudah Jadi Macam Begini Kalau Sudah Jadi Macam Begini Dia Sudah Terus Terang Dia Sudah Letak Jawatan Dia Sudah Amno Susah Dalam Keadaan Susah Sekarang Kalau Tidak Berubah Bakalkan Jadi Lebih Teruk Dan Sebagainya Dia Juga Secara Terbuka Menyatakan Kelemahan Yang Ada Dalam Amno Pada Harimat Saya Kalau Sudah Begini Lebih Baik Keluar Sejala Daripada Amno Lebih Baik Keluar Daripada Amno Sudah Tahu Amno Itu Tidak Tidak Angam Di hati Tidak Boleh Masuk Di hati Tidak Angam Cara Kerja Pendapat Dia Tidak Diterima Dan Sebagainya Keluar Sejala Daripada Amno Itu Lebih Baik Persoal Persoalannya Apakah Maksud Di Luar Kerangka Amno Dan Barisan Nasional Apa Maksud Itu Adakah Dia Benar-benar Sebenarnya Sudah Bukan Lagi Bersama Dengan Amno Secara Senyap Secara Tidak Langsung Adakah Secara Tidak Langsung Zafrul Tengku Zafrul Sebenarnya Sudah Pun Keluar Daripada Amno Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Kalau Ditanya Parti mana yang saya rasa Sesuai untuk Datuk Si Atungku Zafrul Saya fikir yang paling sesuai adalah PKR Kalau bukan PKR DAP Amanah Dia tak berpengam lah Saya nampak Tak berpengam Yang dia ngam adalah PKR Ataupun DAP Karena Cara dia berpikir Pengalaman dia Dia orang Educated Orang educated Selalu bersama dengan DAP Dan juga dengan PKR Selalu Begitulah Selalu Jadi Saya fikir Kalau Tengku Zafrul Keluar daripada Amno Tidak ada apa-apa yang berlaku Dalam Amno Kenapa Tengku Zafrul Bukan ahli parlimen Dia hanya senator Senator Lantikan sahaja Menjadi menteri Dan Tidak ada apa-apa berlaku lah Sama ada dia masuk PKR Dia keluar Dia masuk Ke dalam DAP Dan sebagainya Tidak ada apa-apa yang Signifikan yang bakal berlaku Dalam Amno Tidak ada Tidak ada kerugian untuk Amno Kerana Amno Kerana Tengku Zafrul Tidak ada pegang apa-apa Kepentingan Untuk Amno Maksudnya Beliau bukan ahli parlimen Tidak akan kekurangan nombor pun Kepada Amno Tetapi Ini satu Yang Sangat besar Yang mungkin boleh Menambahkan lagi Menambahkan lagi Bunga-bunga Menambahkan lagi Warna-warna indah Di dalam PKR Atau DAP Untuk lebih menarik Menarik undi Daripada Masyarakat Islam Melayu Jadi Tuan-tuan dan perempuan Yang dihormati sekalian Kalau Tengku Zafrul Keluar daripada Amno Mungkin lebih baik Cepat-cepat Sebelum Lebih terlambat Dan Amno pula Pada khidmat saya Kalau Tengku Zafrul Nak keluar pun Biar senjalan Tak ada apa-apa pun Yang berlaku Oke Jadi Sama ada Dia keluar Amno Atau tidak Kita tunggu sejalah Cuma menjadi persoalan Yang besar Ialah Tengku Zafrul Diberi peranan baru Di luar Amno BN Apa maksud itu Kita sama-sama tunggu Denyut nadi Suara Rakyat Bergembar di channel ini Bye bye Salam sejahtera Malaysia Ada satu maklumat Data terbaru Yang baru kita terima Ada maklumat Yang data terbaru Kita baru terima sekarang Oke Realiti dia Sebelum saya teruskan Realiti dia Di Malaysia ini Parti yang paling kuat Paling besar Dapat Nombor Di parlimen Hakikat Realiti Adalah pas Tak boleh tolak Memang pas Kedua Yang paling besar DAP Ketiga PKR Bersatu Amno Nggak tahu di mana Nombor berapa pun Tidak pastilah Tuan-tuan dan perempuan Tapi Tapi Data terbaru Yang baru kita terima Sebenarnya Yang bakal menjadi Gergasi politik Malaysia Adalah PKR Di dalam Desas-desus Mengatakan PKR Sekarang semakin lemah Di dalam Desas-desus Yang mengatakan Sekarang ini PKR Tidak lagi Menyengat Seperti dulu Di dalam Desas-desus Kata Kerajaan ini Bakal akan Tumbang pada Bidang-bidang masa Sebenarnya PKR Bakal menjadi Gergasi Politik Malaysia Anda setuju Atau tidak Anda tinggalkan Di ruang komen Anda setuju Tak Kalau PKR itu Bakal menjadi Gergasi Politik Malaysia Sudah terbukti Sudah terbukti Sekarang ini PKR Memang Hebat Kenapa PKR Hebat Kerana Akhirnya Menjadi Menjadi Kerajaan Menjadi Kerajaan Perdana Menteri Daripada PKR Barisan Nasional Yang dulunya Kuat Gah Dan sebagainya Berjaya Ditumbangkan Oleh Pangkatan Harapan Dan Di dalam Semua Kemulit Politik PKR Di bawah Pimpinan Datuk Syedua Ibrahim Berjaya Menjadi Satu-satunya Kerajaan Perpaduan Di Malaysia Yang pernah Ada PKR Bakal Jadi Gergasi Politik Malaysia PKR Bakal Menjadi Gergasi Politik Malaysia Dari Peringkat Akar Umbi Dengan Melaksanakan Gerak Kerja Dan Meningkatkan Kekuatan Parti Pertama Keanggotaan Mesti Ramai Ranting Mesti Hidup Dan Cabang Cabang Mesti Segar MPN Iaitu Majelis Pimpinan Negeri Harus Lebih Aktif Dan Jentera Jawatan Kuasa Mesti Lebih Hebat Berbanding Dulu Parti Parti Itu Perlu Agresif Parti Ini Perlu Agresif Menerangkan Sikap Dan Pendirian Serta Bersungguh Sungguh Untuk Memperkuatkan Jentera Kita Supaya Keadilan PKR Muncul Sebagai Regasi Dalam Sistem Politik Negara Ini Katanya Dalam Ucapannya Pada Konvensen Khas PKR Sempena 25 Tahun Parti Itu Di Sya'alam Ini Siapa yang Kata Datuk Sianwar Ibrahim Oke Secara Realitinya Secara Realitinya Menurut Sejarah Yang Kita Tengok Menurut Statistik Yang Kita Tengok Apa Seja Yang Datuk Sianwar Ibrahim Kata Akan Terjadi Lambat Atau Cepat Itu Bukan Masalah Tapi Pasti Akan Terjadi Buktinya Dia Jadi Perdana Menteri Yang Ramai Orang Kata PM Tepilah Selama Lama Akhirnya Datuk Sianwar Ibrahim Membuktikan Bahawa Dia Mampu Di Perdana Menteri Yang Paling Menarik Lagi Dia Jadi Perdana Menteri Ketika Najib Razak Di Penjara Ketika Muhyiddin Masih Lagi Tercari Cari Tercari Formula Bagaimana Untuk Menjadi Perdana Menteri Untuk Kali Kedua Dan Yang Paling Best Lagi Mahathir Yang Menjadi Perdana Menteri Ketika Dato' Sianwar Ibrahim Dipenjarakan Masih Hidup Dia Sempat Tengok Anwar Ibrahim Menjadi Perdana Menteri Ini Lagi Manis Jadi Tuan-tuan Dan Perempuan Yang Diah Mati Sekalian Saya Agak Yakin Bukan Juga 100% Tapi Saya Agak Yakin Dengan Apa Yang Dibuktikan Oleh Dato' Sianwar Ibrahim Segala Yang Dia Cakap Pasti Akan Jadi Kenyataan Walaupun Lambat Walaupun Cepat Lambat Itu Bukan Persoalan Tapi Akan Jadi Kenyataan Satu Hari Nanti IKR Boleh Jadi Gergasi Politik Di Malaysia Waktu Itu Siapa Lagi Lawan Untuk PKR Tidak Pastilah Adakah Adakah PAS Masih Lagi Sekuat Sekarang Adakah PAS Masih Lagi Akan Menjadi Gergasi Politik Malaysia Ataupun Rakyat Mulai Tidak Dapat Ikut Rentak Yang Dimainkan Oleh PAS Kita Tunggu Bersama Sama Keputusan Demi Keputusan Dan Nadi Suara Rakyat Bergemar di channel ini Bye Bye